Hai semua welcome to Helmy kitchen kali ini saya membagikan cara membuat klasik Chinese soup ini adalah kantani soup soup akar teratai sup ini sehat dan banyak nutrisinya Hai semua welcome to Helmy kitchen jangan lupa like subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya terima kasih bahan-bahan yang dibutuhkan bisa dilihat di layar ini adalah lotus root yaitu akar teratai yang akan kita buat untuk soup kita bersihkan dan buang kulitnya lalu kita potong sesuai dengan selera setelah dipotong sebaiknya kita rendam di dalam air karena dalam lubang-lubang lotus itu masih ada kotorannya dan akar teratai ini sama seperti kentang kalau tidak direndam akan menghitam jahe ini cuci bersih lalu kita potong untuk wortelnya kita kupas selalu kita bersihkan dan potong sesuai selera di dalam panci yang besar kita didihkan air lalu kita masukkan bahan-bahannya kecuali buah keji atau gochi beri pertama-tama kita masukkan akar teratai lalu diikuti dengan daging yang sudah kita potong-potong sebelumnya daging di sini bisa kita gunakan daging ayam iga sapi atau iga babi semuanya sesuai selera saja lalu kita masukkan kacang tanah sebaiknya kacang tanah ini direndam semalaman lalu masukkan jahe dan kerang kering biasanya orang juga menggunakan juhi kering atau cumi-cumi kering lalu masukkan kurma coklat dan kurma merah gochi berinya disisikan dulu ya untuk wortelnya kita akan masukkan setelah akar teratai kacang tanah dan daging lembut lalu didihkan supnya menggunakan api kecil hingga daging lembut setelah didih bisa tutup pancinya setelah kita didihkan kurang lebih selama satu jam dan daging pun sudah lembut saya masukkan dengan water dan jagung muda jagung muda boleh diganti dengan jagung manis ya karena air sup ini sudah menyusut kita bisa menambahkannya lagi dengan air mendidih jangan menggunakan air biasa tambahkan air secukupnya untuk menutupi semua bahan-bahan sehingga bahan-bahannya terendam lalu didihkan kembali kurang lebih 15 menit sebelum sup ini matang kita masukkan gochi beri lalu kita matangkan dan didihkan gochi beri ini gochi beri ini sudah lembut ya dan kalau dimasak terlalu lama akan hancur setelah 15 menit sup sudah matang kita bisa matikan api kompornya sup seperti ini kalau dimakan keesokan harinya akan lebih enak saya coba cicip dulu rasanya wah enak sekali mantap rasanya walaupun belum dikasih garam sudah enak sekali dan masukkan 2 sendok makan arak masa dan garam nah disini untuk garamnya kita bisa masukkan sesuai selera saja nanti bisa dicicip lagi jangan keasinan ya karena saat dimakan nanti biasanya orang menggunakan kecap asin nah sup akar lotusnya sudah selesai bisa dihidangkan dengan nasi panas nah ini kacang tanahnya lembut sekali nah yang ini gochi beri nah gochi beri ini bisa dibandingkan yang kering dan yang sudah matang satu mangkuk sup ini sangat bergizi silahkan dicoba membuat sup teratai ini semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video saya selamat menonton video selamat menikmati